Halo selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti baik dan luar biasa. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak masih tetap dalam tema yang sama tentang tanaman. Kali ini kita akan belajar tentang hasil tanaman. Apakah kalian tahu apa saja hasil tanaman itu? Kita akan belajar bersama-sama. Nah anak-anak, hasil tanaman yang pertama adalah buah. Siapa yang suka makan buah? Benang suka, anak-anak di rumah pasti juga suka dong. Nah, dari manakah buah itu berasal? Anak-anak, buah adalah bagian dari tanaman yang terbentuk dari bunga, yaitu putih dan benang sari. Ya, di sini ada bunga anak-anak. Terbentuk dari penyerbukan putih dan benang sari. Kemudian menghasilkan pembuahan. Dan akhirnya terbentuklah buah. Biasanya buah itu membungkus biji. Nah, kemudian apakah anak-anak tahu apakah fungsi buah itu? Coba, Miss Endang mau memperlihatkan. Di sini ada buah. Ya, ini adalah salah satu buah. Buah jambu. Buah jambu ini terbentuk dari penyerbukan bunga. Yang kemudian menghasilkan biji. Dan kemudian ada daging buahnya. Di sini ada buah jambu. Nah, anak-anak, buah berfungsi sebagai pembungkus biji tanaman. Kemudian, buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tanaman tersebut. Dan ketiga, fungsi buah adalah untuk penyebar biji sebagai regenerasi tumbuhan. Supaya tanaman ini bisa berkembang biak dan semakin banyak. Itu tadi fungsi buah anak-anak. Hasil tanaman yang kedua adalah batang. Tanaman apa yang batangnya bisa kita manfaatkan? Agak banyak sekali. Misalnya, pohon gambung, pohon pinus, pohon jati. Bisa dimanfaatkan batangnya untuk membuat bangunan. Misalnya rumah, jembatan, mebel, dan sebagainya. Hasil tanaman yang ketiga adalah jauh. Kita bisa memanfaatkan jauh dari tanaman untuk kita konsumsi. Kita bisa mengolah jauh tanaman, misalnya kawin, bayang, hobis, dan tanaman lainnya untuk kita makan. Kita masak menjadi sayuran. Apakah anak-anak suka makan sayuran? Harus coba ya, tinggis sangat bergisih sekali. Nah anak-anak, hasil tanaman yang keempat yang bisa kita manfaatkan yaitu akarnya. Akar, pumbi akar. Pumbi akar adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya yang terletak pada akarnya. Misalnya apa? Misalnya singkok, ketela, talas, kentang, dan lain-lain. Akar-akar ini terletak di dalam tanah dan mereka mengembang. Menyimpan cadangan makanannya di akar, kemudian bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi. Nah rakan-anak, hari ini kita sudah belajar tentang beberapa manfaat tanaman yang kita bisa ambil hasilnya. Kita bisa manfaatkan hasil dari tanaman tersebut. Ada daun, ada buah, ada batang, dan juga ada akar. Sekarang kita akan mengerjakan tugas untuk hari ini ya. Tugas yang pertama, kita akan menghubungkan tanaman. Dan di samping sebelah ini adalah hasil tanamannya. Nah, ada pohon apel, ada pohon bambu, ada tanaman sawi, dan kemudian yang terakhir ada pohon singkong. Kita harus menghubungkan mana hasil tanaman yang sesuai dengan pohon di sebelah kanan. Nah, kita cari ya, kita kerjakan bersama-sama. Pada siang kedua, kita akan membuat pola sebuah semangka. Pada siang kedua, kita akan membuat pola sebuah semangka. Pada siang kedua, kita akan membuat pola sebuah semangka. Dan pola sebuah semangka kita sudah jadi. Jangan lupa, tugas kalian dikerjakan, kemudian dikirimkan ke SD-nya. Oke anak-anak, jangan lupa untuk selalu merawat tanaman di kitar kita. Dan makan buah dan sayuran, supaya anak-anak tetap sehat. Bye, sampai jumpa lagi. Bye, bye. Bye. Bye, bye! Terima kasih.